Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang fundamental adalah perang panjangnya. Perang panjangnya itu objektifnya bukan mencapai sesuatu, objektifnya ada bertahan selama mungkin dalam game dan perpetuate the game. Jadi kalau hidup perang panjangnya survive. Kalau nggak bisa melakukan yang perang pendek misalnya bikin lagu kayak bikin album itu kan perang pendek ada statement, ada finish goalnya itu. Kita punya objektif finish goal di situ. Nah dalam keadaan pandemi yang tidak normal gini, ini kan kita perlu ada banyak adjustment. Yang paling kena kan misalnya paling kena adalah industri tertiar, industri yang paling nggak penting untuk survival. Kayak lagu misalnya, bikin lagu, musik. Itu kan ya cuman hiburan. Orang-orang nggak denger lagu ya nggak mati juga prosesinya. Tapi jadi semuanya kita, saya merasa kita dipaksa untuk berpikir ulang, untuk mereview ulang tentang prioritas dalam hidup. Prioritas dalam hidup ternyata adalah bertahan hidup paling lama. Sehingga karena itu modal utama untuk melakukan yang lain. Perang pendek hanya bisa dilakukan kalau kita sudah memastikan perang panjangnya. Jadi ya sekarang melakukan apa yang bisa dilakukan untuk survive. Survive dalam arti ya tidak mati. Itu urusan proporsi aja. Kapan perlu berpikir tentang diri, kapan tidak. Problemnya bukan pada berpikirnya. Problemnya karena tidak biasa menggunakan otak. Mohon maaf ini. Kalau kita pakai tangan terus, kan capek nih. Kalau capek kan ditaruh nih. Udah, biar istirahat. Bisa nggak dengan otak? Mikir terus, ah capek otaknya. Tak istirahat lah. Nggak saya mikir dulu. Nah itu kita tidak terlatih. Nggak ada pendidikan di sekolah kita untuk mengistirahatkan otak. Jadi otak dipakai terus sampai jadinya racun itu tadi. Overthinking itu tadi. Seharusnya kita bisa meletakkan kalau udah ngerusak nih. Udah terlalu mikir banyak, udah nggak produktif, malah ngerusak diri. Tak taruh dulu. Nah skill itu memang tidak dididikkan dari kecil. Manusia modern paling punya masalah sama otaknya. Kalau tangan anda capek, apa yang dilakukan? Istirahat. Kalau kakinya capek? Istirahat. Kalau otaknya capek? Belajar istirahat otak. Kalian nggak pernah diajari di sekolah cara istirahat otak. Makanya sempat energinya untuk dengerin, apa namanya? Konspirasi teori dan seterusnya. Kita bersinggungan dengan lingkungan, itu kan lewat indera. Sebenarnya lewat indera kita mata misalnya. Kita kan nggak benar-benar tahu kursi. Cuma ada cahaya masuk ke mata, terus dikonstruksi sama otak. Jadi ketika mejem, telinga terdidiamkan, kenapa otak kita bikin ngarang lagi, wong dramanya udah ditutup. Itu aja. Jadi kesadaran bahwa ini aku masuk drama, dan ini dengan diriku sendiri, itu menurut saya penting untuk kemampuan mengistirahkatan otak itu tadi. Otak berhenti bukan berarti tidak ada aktivitas, tapi kita tidak lagi meng-input ilusi di luar, waktunya mengolah untuk apa yang sudah ter-input kemarin. Karena apa yang kita sadari dan yang tidak kita sadari, menurut penelitian itu sangat jauh bedanya. Dalam satu titik waktu, satu detik, katakanlah gitu. Ini penelitian pinjamin libat kalau misalnya nggak salah ingat. Itu kalau yang masuk ke kesadaran itu sekitar katakanlah 40 gitu ya. Yang masuk di bawah sadari itu sejuta setengah. Jadi perbandingannya begitu jauh. Itu yang bisa diolah-olah otak. Jadi kalau kita tidak punya kontrol terhadap mesin utama kita, ya dia bisa justru membalik, merusak kita sendiri. Kita ini hidup dalam peradaban yang luar biasa beruntung. Jadi kalau misalnya saya membayangkan zaman dulu ya, zaman dulu intensitas sehari-hari itu tidak punya ruang untuk mikir yang enggak-enggak. Karena mau mandi enggak tinggal buka keran. Mau makanan enggak tinggal buka gojek. Nah sekarang kemudahan itu enggak kita anggap, enggak kita syukuri juga. Sebenarnya kita 99 persen kebutuhan untuk hidup itu sudah sangat-sangat mudah. Sehingga tempat otaknya jadi sangat lebar untuk memikirkan yang enggak-enggak. Contoh yang sederhana gini lah. Orang zaman dulu itu sudah makan, sudah minum, selesai masalahnya. Semua hewan sudah makan, sudah minum, selesai. Manusia kalau sudah makan, sudah minum, sudah hidup itu cari masalah lain. Pulsanya kurang, followernya kurang banyak. Itu masalah yang dibuat-buat ya enggak. Maksudnya enggak untuk survival-mu juga sebenarnya. Dan itu problem yang datang dari kemudahan hidup sebenarnya. Jadi menurut saya yang perlu diseimbangkan adalah kemampuan mensyukuri kemudahan tersebut juga. Mensyukuri apa? Anda minum tinggal buka kotol, pengen makanan apa, segitu banyak pilihannya. Ini 10 tahun yang lalu enggak ada loh ini. Kontak teman tinggal WA, itu luar biasa yang harusnya disyukuri. Itu luar biasa. Cuma kita take for granted aja. Iya. Jadi memberi waktu untuk mensyukuri semua itu ya sehari-hari. Distraksinya modern ini. Kita kan tanpa sadar dikontrol oleh alat-alat yang bisa membantu kita. Misalnya handphone ini, misalnya mobile phone. Ini kan sangat membantu kita untuk tarik informasi dan seterusnya. Tapi di lain pihak dia juga membuat kita menjadi tawanan dalam tanda petik. Kalau ada ting, Anda tahan berapa lama enggak buka itu? Enggak buka. Itu namanya dopamin trik gitu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT yang banyak dipakai. Itu dopamin. Ada triknya lah itu panjang bahasnya. Tapi kita memang di hostage ini. Kita juga, kalau kita tidak take control dari kita. Kita ya cuma jadi kambing yang digembala dalam tanda petik. Aduh, sorry Yoro terlalu panjang. Karena saya tidak ingin menyalahkan Anda. Ada berapa persen itu memang karena trade dasar. Karena sifat dasar. Orang yang openness-nya tinggi. Ada lima sifat dasar dalam psikologi yang disebut sebagai ocean. Openness, conscientiousness, extravertness, agreeableness, sama neuroticism. Orang yang openness-nya tinggi, yang keterbukaannya tinggi. Itu biasanya orang kreatif. Tapi juga dia terlalu memperhatikan input dari luar sampai bisa bikin stres sendiri. Itu openness-nya sangat tinggi. Wang sing openness itu, wohh, di lo apa-apa ditompok. Di lo apa-apa terbuka, openness-nya tinggi. Terbuka, sampai ditompok. Ini bahaya openness-nya tinggi kalau neuroticism-nya tinggi. Neuroticism itu wohh gampang stres. Sudah menerima informasi akeh, stres dewi, ngeluh dewi. Terus mending paten iwayabene, menerasa stres uribmu. Tapi ada juga orang yang tidak kreatif. Orang yang tidak bisa kreatif. Dia orangnya yang disebut conscientiousness. Wang serga, rajin, rapi, manager yang baik. Itu biasanya tidak kreatif. Tapi bukan berarti negatif. Dia cuma punya sifat yang berbeda. Tidak ada perusahaan besar di dunia yang berhasil, yang tidak memiliki dua itu. Manajernya pasti kontientesnya tinggi. Pasti tidak kreatif. Manager kira oleh kreatif. Tukang pajak kira oleh kreatif. Tukang pajak kreatif bahaya. Pendahara kreatif. Ojo kreatif pendahara. Jangan sampai kreatif. Ada tempat-tempat yang tidak boleh kreatif. Dan itu sifat dasar itu. Yang kreatif, yaudah kreatif. Tapi jangan harapkan dia jadi wongsing lurus, ngerja keiki terus. Orang kuat, dek. Dia seperti tanaman layu itu. Kalau dia kreatif, dia harus kreatif. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Biasanya saya senang konspirasi teori itu yang opennessnya tinggi. Tolong di-manage. Jangan sampai kamu stress diri. Jangan sampai itu malah membebani dirimu. Padahal openness itu adalah modal yang bagus untuk menjadi kreatif. Tapi malah dipakai untuk yang membebani diri sendiri. Hati-hati aja tenang itu. Eman-eman energinya. Dilihat. Kalau informasi itu tidak membuat Anda menjadi upgrade lebih baik, singkirkan dulu. Taruh samping dulu. Tidak bisa dibuang, tapi taruh samping. Tidak usah terlalu direken lah. Kalaupun misalnya koronavirus ada yang buat. Wiyosongobo. Kan yurayosongobo-ngobo. Tetap ngeleh, tetap ngadepi, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Oke lah. Siapa tahu iya, siapa tahu tidak. Ada satu. Ah, ditambah tuh. Menahginyun saya. Ada satu kotak yang kita lupakan semua. Ini menurut saya sangat penting. Satu kotak. Terhadap semua informasi, saya tadi kan mendengar. Gimana saya harus percaya atau tidak percaya terhadap informasi itu. Tadi gitu ya. Kamu dalam hidup tidak hanya punya dua kotak itu. Terhadap informasi baru, tidak perlu dimasukin, harus dimasukin percaya. Atau dimasukin tidak percaya. Ada kotak ketiga yang namanya tidak tahu. Tolong dipakai banget itu yang namanya kotak tidak tahu. Karena jalan menuju tahu hanya dari kotak tidak tahu. Kalau kamu percaya, kamu tidak menuju tahu. Kalau kamu tidak percaya, tidak menuju tahu. Kalau kotak tidak tahu, baru nanti menuju tahu. Ada istilah yang mengatakan, orang semakin pandai, semakin tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu berarti dia memakai kotak tidak tahunya secara bijaksana. Kalau kamu dapat informasi apa-apa, jangan langsung percaya atau tidak percaya. Taruh tidak tahu dulu. Bisa benar, bisa salah. Tapi saya gak tahu nih sekarang nih. Gak masalah kok tidak tahu. Tidak dosa kok. Jadi mending tidak tahu daripada percaya salah. Atau tidak percaya hal yang salah juga. Mending jadi orang tidak tahu. Sehingga pengetahuan kita bisa bertambah. Sudah banyak ya tadi ya. Kalau saya berharap, hanya ini aja. Bahwa kalau kita memang mau merubah masa depan. Kita mau punya tujuan. Jangan lupa kita harus tersedia metodologinya juga. Caranya gimana. Menempuhnya gimana. Pemetaannya gimana. Motif mappingnya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita jadi negara pelaku. Bukan hanya negara pemimpin. Warapan saya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Meriah lagi. Meriah lagi. Buatku sabang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.